Hai, aku Afu Tami dari Think Policy. Mau tahu bagaimana kita bisa mengubah Indonesia untuk lebih baik? I'll see you at the floor is yours. Hari ini, orang mungkin mengenal aku sebagai salah satu yang paling peduli sama kebijakan publik. Tapi kalau diputermundur, sebenarnya aku tidak selalu seperti ini. If anything, aku besar di keluarga yang biasa-biasa saja. Kedua orangtuaku tidak punya pemahaman tentang politik, apalagi kebijakan publik yang sangat tinggi. Dulu, kalau di jalanan kita bertemu dengan orang yang kurang mampu, ayahku akan bilang bahwa kita perlu bersyukur bahwa kita diberi rejeki lebih dan kalaupun kita mau membantu, kita bisa membantu sebisanya. Di kali lain, kita lihat bencana di TV. Sama, kita juga merasa bahwa, oh, itu terjadi dari sananya. Tidak ada yang bisa kita lakukan terhadap apa yang terjadi itu. Baru kemudian ketika SMA dan kuliah, aku terpapar dengan lebih banyak informasi yang membuka mataku. Ternyata banyak keputusan-keputusan kecil dan besar yang diambil oleh sekelompok penguasa politik maupun ekonomi yang sangat mempengaruhi hajat hidup jutaan atau ratusan juta orang di Indonesia. Nah, ini, set-set keputusan ini adalah apa yang hari ini kita sebut sebagai kebijakan publik. Misalnya, ketika pemerintah Indonesia punya anggaran 3.000 triliun per tahunnya, bagaimana anggaran tersebut digunakan, proyek apa atau aktivitas apa yang, bantuan sosial apa, subsidi apa yang pemerintah berikan, kan akan mempengaruhi hajat hidup ratusan juta orang. Pada saat yang bersamaan, para pebisnis-pebisnis yang punya usaha besar juga mengambil berbagai keputusan yang dipengaruhi kebijakan publik yang kemudian mempengaruhi hidup karyawan-karyawan di bawahnya. Jadi, kalau dulu orangtuaku bilang kita perlu membantu orang yang ada di sekitar kita, mungkin aku berpikir, oh, aku punya 100 ribu, aku bisa bantu satu orang. Tapi sekarang, aku melihat kebijakan publik adalah cara bagaimana kita bisa membantu lebih banyak orang lagi di skala yang jauh lebih besar, termasuk diri kita sendiri sebagai subjek yang dipengaruhi oleh kebijakan publik. Nah, apa aja sih masalah dalam kebijakan publik yang kita temui hari ini? Di tahun 2016, aku belajar mengambil program Master Kebijakan Publik yang sangat memperdalam lagi pemahamanku tentang isu ini. Ada tiga hal yang mungkin masih bisa ditingkatkan di Indonesia. Yang pertama itu, people, yakni kualitas SDM-SDM yang memang terlibat atau mempengaruhi proses kebijakan publik, sehingga memastikan bahwa kebijakan yang sudah didisai dengan bagus ini memang bisa diimplementasikan dengan baik. Nah, di Indonesia kita lihat mungkin sudah banyak orang-orang baik yang mau turun bekerja sebagai ASN atau profesional kebijakan publik di sektor-sektor lain, tapi memang cukup ada gap yang membuat ketika kita mau mengimplementasikan solusi, kita bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita lebih baik lagi agar semakin kompetitif dan semakin baik di hasilnya. Kemudian yang kedua itu dari sisi proses. Jadi, proses adalah bagaimana kebijakan publik yang kita susun memang sudah berdasarkan pertimbangan yang matang. Menangkap input-input yang masuk dari masyarakat, dari akademisi, dari ilmuwan, jadi sains digunakan atau ilmu pengetahuan digunakan sebagai basis pembuatan kebijakan publik bukan sekedar mengikuti kepentingan segelintir orang. Dan yang ketiga terakhir adalah proposal atau ide kebijakan publiknya sendiri. Gimana caranya kita mendapatkan ide-ide terbaik, solusi-solusi brilian yang ada di luar sana untuk diimplementasikan dalam menyelesaikan berbagai masalah kebijakan publik. Setelah memahami ini, akhirnya aku dan teman-teman mendirikan Think Policy, sebuah organisasi yang didorong oleh komunitas di mana kita mencoba memberikan atau menawarkan solusi-solusi di people, process, dan proposal tadi. Kami melakukan misalnya kelas-kelas peningkatan kapasitas dan pemahaman tentang proses kebijakan publik, kami mendorong dialog antara pemerintah dan masyarakat, kami memperkenalkan insight-insight atau ide-ide kebijakan publik yang lebih baik lagi melalui rekomendasi kebijakan publik yang diselurkan ke pemerintah maupun ke masyarakat secara lebih luas. Nah, pertanyaannya sekarang, apa yang saya bisa lakukan? Biasanya mudah sekali untuk merasa tidak ada hal yang bisa saya lakukan. Ini juga apa yang saya rasakan beberapa tahun yang lalu. Tapi yang saya kemudian sadari bahwa every single one of us matters. Pada akhirnya, kebijakan publik adalah akumulasi dari berbagai diskursus, konversasi, dialog, pemikiran yang datang dari akar rumput sampai ke level yang paling elit. Teman-teman bisa yang pertama, memperhitungkan benar-benar apa, misalnya karena 2024 sudah di depan mata, bagaimana kita lebih thoughtful lagi dalam memberikan vote kita kepada orang yang tepat dengan solusi kebijakan publik yang tepat juga. Setelah itu, kita juga sama-sama bisa terus mengawasi atau berkontribusi lewat pekerjaan kita sehari-hari, apapun itu. Atau bahkan kalau bukan lewat pekerjaan kita sehari-hari, kita juga bisa mempengaruhi lewat meningkatkan awareness gitu ya dengan membagi ke komunitas terdekat, di keluarga bahkan, atau di kampus, di tempat kerja, atau bahkan melalui media sosial yang akan juga membentuk diskursus yang lebih besar lagi. Pada akhirnya, apakah kita seorang ibu rumah tangga, mahasiswa, karyawan di perusahaan swasta, peneliti akademisi, atau memang bekerja di sektor pemerintahan, banyak sekali hal yang bisa kita lakukan dan kontribusikan untuk kebijakan publik yang lebih baik di Indonesia. Apakah itu melalui pekerjaan kita sehari-hari langsung, bagaimana kita mempengaruhi kebijakan publik, apakah itu melalui vote yang kita berikan, apakah itu melalui bagaimana kita speak up di komunitas terkecil, mau sampai ke diskursus besar lewat social media, atau bahkan menulis secara publik, kita semua bertanggung jawab untuk sama-sama membentuk kebijakan publik di Indonesia. Karena ketika kita tidak peduli, yang kemudian membentuknya adalah orang-orang dengan niat-niat yang mungkin jahat dan tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat yang lebih luas lagi. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.